halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya dapur sumpah kita di video kali ini saya mau membuat cemilan ya teman teman cemilan yang sangat renyah banget keriuk tahan lama ya pokoknya mantep banget deh harus dicoba ya yaitu kacang telur ya yang sangat manis dan juga asin jadi ini manis dan asin ya teman teman pokoknya sangat mantep dan juga sangat gurih ya bagi teman teman yang mau tau caranya silahkan disimak videonya ya hingga selesai bagi teman teman yang mau ikut gabung silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video video selanjutnya oke disini saya sudah siapin kacangnya 1 gelas kemudian ada tepung terigunya 2 gelas dan ini ada tepung tapioca 2 sendok makan kemudian ada bawang putih 3 siung dan ini ada gula pasir 4 sendok makan dan juga garam setengah sendok makan kemudian ada margarin 1 sendok saja atau 2 sendok itu tidak usah banyak-banyak dan ini ada telurnya 2 butir saja ya sekarang kita pecahkan telurnya siapkan wadah dulu pecahkan telur kemudian disini akan kita mixer ya masukkan bahan-bahan tadi gula pasirnya margarinnya dan juga garam kemudian kita akan mixer sebentar saja sampai tercampur saja tidak usah sampai mengental sampai tercampur saja gitu nah seperti ini sekarang kita akan ulek si bawang putihnya hingga lembut hingga halus ya kemudian kita campurkan ke bersama telur yang sudah kita kocok tadi nah kesini campurin aja gini ya kemudian mixer kembali sebentar saja sudah sisihkan ya sekarang kita siapin si tepung terigu ini 2 gelas ya tepung pura tinggi ya kalau pura sedang juga tidak apa-apa kemudian kita campurin bersama tepung tapioca nya kalau teman-teman mau pakai baking powder silahkan saya tidak pakai ya sekarang kita siapin wadah besar dan masukkan kacangnya ini sudah bersih ya cuci bersih kemudian ditiriskan dan kita tuangkan si telur tadi yang sudah kita kocok 1 sendok sayur saja kemudian putar-putar atau aduk-aduk kemudian tambahin tepungnya seperti ini setelah ditambahin kita putar-putar aja seperti ini ya nah seperti ini putar-putar nah kemudian si telurnya lagi campuran telur tadi putar-putar kembali hingga tercampur kemudian tepungnya lagi nah seperti itu ya jadi saling bergantian antara telur dan juga tepung nah ini telurnya kemudian putar-putar setelah itu tepungnya putar-putar kembali dan jangan lupa kalau ada yang saling menempel pisahkan ya biar tidak menggumpal gitu nah seperti ini pisahkan dulu kemudian kita putar-putar kembali putar-putarnya yang kenceng ya biar mulus hasilnya untuk ketebalan bisa disesuaikan jika teman-teman suka tebal banget bisa ditambahin nanti terigunya ya saya disini pakai terigunya dua gelas ya dua gelas aja jika teman-teman ingin tebal jika ingin tebal gitu ya maksudnya ketebalannya itu bisa ditambahin terigunya dan tepung tapioca nya juga saya tidak dihitung ini berapa kali penepungannya yang penting tepungnya sudah habis dan juga telurnya sudah habis semuanya sudah habis nah tinggal inilah yang tersisa jangan lupa disaring ya biar bersih nah seperti ini jangan lupa panasin minyaknya ya jadi ini minyaknya sedang ya tidak panas dan tidak tidak dingin jadi sedang-sedang saja kemudian kita akan masukin si si kacang telurnya biarkan dulu jangan diaduk-aduk nah kalau sudah semuanya tercampur dengan minyak kita akan aduk-aduk dan harus diaduk-aduk maksudnya dibolak-balik gitu biar matangnya sama merata gitu ya dan ini ada berbusa atau berbuih jangan khawatir karena ini telur jadi seperti ini ya pokoknya kalau sudah warnanya kecoklatan kita tiriskan ya nah seperti ini jadi kacang telur itu akan berubah warnanya menjadi kecoklatan karena ada gula pasirnya dan juga telurnya kalau sukrabia sama atau kacang biasa tidak akan berubah ya jadi putih gitu nah ini mah jadi berubah menjadi kecoklatan karena ada gula pasir dan juga ada telur jadi berubah warnanya menjadi kecoklatan nah kalau sudah kecoklatan seperti ini ya tiriskan dulu ya karena ini masih panas saya mau siapin ini tisu kemudian biarkan dulu ya sebentar hingga dingin aja gitu ya karena masih panas jadi seperti ini ya penampakannya setelah digoreng oke teman-teman jadi inilah penampakannya kacang telur yang sudah kita goreng tadi jadi segini ya satu gelas itu pokoknya jadi banyak ya lumayan gitu buat cemilan buat cemilan di rumah di sore hari bersama teh atau kopi ya untuk minumannya disesuaikan aja aku mau pakai bersama kopi aku santap bersama kopi pokoknya sangat mantep banget renyah keriuk gurih pokoknya mantep dah harus dicoba ya bagi teman-teman yang belum tahu dan bagi teman-teman yang suka selamat mencoba ya oke teman-teman jadi inilah cemilan kacang telur ala aku yang sangat manis dan juga asin juga gurih mantep pokoknya ya ini cocok banget untuk cemilan pokoknya dengan kopi ya harus dicoba ya teman-teman pokoknya endol surendol ya oke teman-teman sekian dulu ya di video kali ini cara aku membuat kacang telur semoga bermanfaat untuk semuanya ya jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati